Kita kembali ke Dr. Rehana, Kabinetes Pemprov Lampung. Bu Rehana, apa yang dibuatkan kepada masyarakat di Lampung saya khusus? Mongga Bu. Bisa didengar Mas Budi suara saya? Bisa Bu. Ya, baiklah terima kasih kepada Muhammad Diyah yang telah mendorong untuk terkirimnya vaksin ke Provinsi Lampung. Dalam hal ini kita pakai semua cara Pak untuk mendatang vaksin ke Provinsi Lampung. Karena sebegitu kita melihat kiriman vaksin untuk Provinsi Lampung itu masih sangat kecil. Yaitu baru 1.558.960 dosis. Dimana kita memerlukan itu 14 juta dosis Pak, lebih kurang. Jadi kami juga dari semua cara, baik organisasi kemasyarakatan, baik dari organisasi seperti keagamaan ini. Terima kasih sudah mendorong. Nah ini cuman Muhammad Diyah waktu itu mendapat 5.000 kalau saya tidak salah, 5.000 dosis yang akan dipakai untuk 2 kali. Berarti hanya 2.500 mungkin sasarannya. Karena akan dipakai untuk 2 kali vaksinasi selesai. Saya terima kasih Uda Wirman. Berarti tidak ada hutang. Semua yang dikasih kita habiskan. Nanti kita minta lagi melalui pusat. Dan satu pesan saya adalah kita dalam menyelesaikan pandemi ini harus bahu-membahu. Tidak bisa kita berjalan sendiri. Ada yang namanya pentahelix. Bahkan media pun itu harus mensupport kita dengan berita-berita yang positif harusnya. Selama ini kalau kita lihat media selalu melihat dari sisi negatif. Sehingga kadang itu membuat imun masyarakat bisa turun. Kalau selalu beritanya negatif. Nah kalau imun turun pasti akan cepat terserang. Saya bangga ya sama Muhammad Diyah dan saya bangga menjadi juga dari Muhammad Diyah. Kenapa? Muhammad Diyah itu universitasnya tidak menjadi klaster. Ada satu universitas Pak Rektor menjadi klaster. Begitu kena langsung banyak sekali yang wafat. Nah ini saya tegor Satgasnya. Harus bekerja lebih kuat untuk men-tracing. Jangan hanya menerima saja yang meninggal itu. Jadi Alhamdulillah mudah-mudahan Muhammad Diyah bisa maju terus membantu Provinsi Lampung untuk kita sama-sama melaksanakan vaksinasi kepada masyarakat. Pesan saya satu Pak. Jangan lupa masukkan di PIKER. Karena walaupun kita sudah menyuntik tapi kita tidak masukkan data di PIKER. Cakupan kita tetap masih kecil. Jadi saya rasa itu sudah dilakukan oleh Uda Wirman. Pasti harus masuk ke PIKER agar cakupan kita bisa meningkat. Kita sedih Pak Provinsi Lampung ini dikirim vaksinnya kecil sekali. Sudah itu dinilai secara global. Saya pernah protes Pak ke Kementerian Kesehatan. Tidak bisa vaksin yang dikirim ke kami itu sangat kecil dinilai secara global. Berarti seakan-akan kami di Provinsi Lampung ini tidak bekerja. Saya tidak terima itu. Saya bilang kirimnya hanya sekitar baru 1.558.960. Itu pun Pak Gubernur sudah bersurat ke mana-mana. Kemendor Perkonomian, Kemendor Perindustrian untuk minta tambahan vaksin. Setelah Pak Gubernur bersurat Alhamdulillah agak lancar Pak. Nah ini mudah-mudahan dari Muhammadiyah yang pusat bisa mendorong untuk kita vaksin disampaikan ke Provinsi Lampung. Itu pesan saya tetap menjaga prokes. Walaupun vaksinasi sebagai isiar. Tapi yang utama adalah tetap kita menjaga protokol kesehatan. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu Bu Rihana jadi ini vaksinnya 5.000 untuk dosis pertama. Jadi nanti ada dosis kedua 5.000 juga sama. Jadi insya Allah karena 5.000 ini 2.000 di UNKES Muhammadiyah Lampung, 2.000 di Universitas Muhammadiyah Metro, dan 1.000-nya dibagi di beberapa daerah tadi itu. Sehingga tetapnya 5.000 untuk dosis pertama, dosis keduanya juga nanti 5.000. Dan Muhammadiyah akan terus, MCC Pusat mendorong Kemenkes untuk terus membantu warga kita di Lampung agar divaksin semaksimal mungkin.